Pemirsa Deputi Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Fajar Setiawan, kami siang meninjau langsung bencana banjir di Kelurahan Lelgok, Kota Jambi. Hal ini untuk memastikan secara langsung kondisi di lapangan, serta mengambil langkah konkret dalam penanganan banjir. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Majen TNI Fajar Setiawan meninjau langsung kondisi banjir di Kelurahan Lelgok, Kota Jambi, Kamis 25 Januari 2024. Pihaknya ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan, kemudian mengambil langkah-langkah dalam penanganan darurat. Pihaknya sebelumnya juga melakukan rapat bersama pimpinan daerah seprovinsi Jambi terkait penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Tera Provinsi Jambi Sudirman di rumah dinas Gubernur Jambi. Dari hasil pemaparan yang disampaikan, saat ini sebanyak 576 desa dan kelurahan dalam 84 kecamatan di Provinsi Jambi terdampak banjir. Akibat dari banjir tersebut, terdapat 22.971 rumah rusak, 2.859 hektare sawah yang terendam banjir. Selain itu, BNPB juga menyeluruhkan bantuan siap pakai sebesar 3,2 miliar rupiah untuk penanganan banjir untuk masing-masing instansi terkait. Hal ini untuk membantu masyarakat dan evakuasi dalam penanganan banjir. Sehingga tidak ada masyarakat yang menderita berlama-lama. Tidak ada dinyatakan masyarakat yang tidak dapat makanan. Tidak ada masyarakat yang tidak dapat layanan kesehatan. Semuanya tertangani. Sehingga kami ditutup oleh pimpinan, KPNPB ke daerah sebagai presentasi dari pusat, kita menguatkan berupa sumber daya yang kita bawa adalah dana siap operasional, masing-masing 250 juta. Peruntukannya adalah untuk kepentingan operasional petugas, juga kepentingan-pentingan mendasar bagi masyarakat. Juga kami membawa logistik dan peralatan sebagai tambahan kebutuhan dasar, sehingga masyarakat nanti juga bisa lebih, apa namanya ya, tidak berlama-lama menderita. Diketahui dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, 8 kabupaten yang menaikkan status tangkap darurat. Hal itu untuk percepatan penanganan banjir di Provinsi Jambi. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.